Intro Halo sanak, kayak apa habar? Sehat hajakah? Berjumpa lagi di video yang entah keberapa ini Kali ini kita akan membahas tentang Jepun lagi Sesuai judul yang telah ditentukan oleh panitia penyelenggara Kali ini kita akan membahas tentang gempa bumi yang sering melanda Jepang Lantas, kenapa Jepang selalu menjadi langganan gempa? Oke, tanpa banyak bacot di awal dan tentunya agar kuota kalian hemat Maka langsung saja kita simak video Jepang berikut setelah yang satu ini Intro Gempa bumi adalah bencana alam yang sangat berbahaya Bagi keselamatan masyarakat yang sedang dilanda Apalagi jika terjadi goncangan dengan skala besar dan terjadi di daerah pesisir Karena hal tersebut dapat berpotensi tsunami Lalu kenapa gempa sering terjadi di Jepang? Nah, jadi hal itu karena Jepang berada di area yang disebut cincin api pasifik Atau dalam bahasa Jepang disebut Yang dimana wilayah tersebut dilalui oleh lempengan api bawah permukaan bumi Cincin api tersebut berbentuk seperti sepatu kuda yang mengikuti pelek di samudera pasifik Dan seringkali menjadi penyebab gempa bumi dan erupsi vulkanis di wilayah atasnya Lempeng tektonik di cincin api ini sering bertumbuk dan bertabrakan Lapisan cadangan api di atasnya sering mencuot dan bergoncang ketika lempengan bergerak dan bertabrakan Lempengan-lempengan tersebut bergerak dan berinteraksi satu sama lain Entah bertuburukan, memisah, menumpuk, putus, sakit hati, dan entahlah Hal-hal tersebut membuat lapisan tanah yang ada di atasnya juga ikut bergerak Nah, pergerakan inilah yang disebut dengan gempa Setidaknya ada sekitar 1.500 gempa yang terjadi di Jepang setiap tahunnya Goncangan tersebut hampir terjadi setiap hari Mulai dari gempa kecil hingga yang dasyat Dasyat, dasyat, dasyat Ini yang bener yang mana nih? Dilansir dari Life Science Jepang berada di atas lempeng pasifik dan lempeng laut Filipina Kedua lempeng ini sangat aktif ya bun dibandingkan dengan lempeng-lempeng lainnya di bumi Lempeng pasifik yang terus mengarah ke barat menabrak lempeng Jepang dan terdorong masuk ke dalam bumi Berdasarkan perhitungan pakar geologi, lempeng pasifik bergerak 8,9 cm per tahunnya Banyaknya pengalaman menghadapi bencana alam Membuat pemerintah Jepang mengupayakan berbagai macam cara Untuk mengantisipasi dan meminimalisir adanya korban jiwa Dan berikut adalah langkah-langkah tersebut Yang pertama, meningkatkan pengetahuan mengenai bencana alam Pemerintah Jepang juga berfokus meningkatkan pengetahuan warganya akan gempa dan tsunami Pelatihan simulasi bencana secara teratur diadakan Simulasi bencana alam sudah mulai diajarkan sejak TK dan sekolah dasar serta anak muda lainnya Warga Jepang diajarkan agar tidak panik saat terjadi bencana dan melarikan diri dengan teratur dan tidak terburu-buru Kedua, membangun rumah anti gempa Di Jepang, semua bangunan yang akan dibangun harus mengikuti aturan yang ditetapkan pemerintah Bangunan yang dibuat harus memenuhi dua syarat Yaitu bangunan dijamin tidak akan runtuh karena gempa bumi dalam 100 tahun ke depan Dan dijamin tidak akan rusak dalam 10 tahun pembangunan Selain itu, semua bahan yang digunakan untuk konstruksi harus mengikuti aturan ketat dari pihak yang berwenang Wow Ketiga, sistem peringatan gempa Semua smartphone di Jepang memiliki sistem peringatan gempa atau tsunami yang dipasang Sistem ini akan memberi peringatan sekitar 5 hingga 10 detik sebelum bencana terjadi Peringatan juga akan memberi tambahan waktu untuk melarikan diri ke tempat aman atau berlindung di bawah meja Sedangkan di pesisir lebih mungkin menimbulkan tsunami Maka dari itu, Jepang membangun sistem peringatan sekitar 5 hingga 10 menit sebelum tsunami datang Yang keempat, sistem pencegahan bencana terpadu Bencana alam seperti gempa bumi bisa datang secara tiba-tiba Dan setiap orang di Jepang harus memiliki survival kit Biasanya, survival kit tersebut dimasukkan ke dalam sebuah tas ransel Dan berisi beberapa barang yang akan sangat berguna untuk bertahan hidup ketika harus berada di tempat evakuasi bencana Survival kit yang biasanya harus ada saat menghadapi gempa adalah senter, obat-obatan, selimut, masker, tali, radio Dan sejumlah bahan makanan yang cukup untuk 3 sampai 7 hari Pemerintah mewajibkan kepada setiap orang untuk mengecek survival kit yang dimiliki secara berkala Untuk memastikan semua masih bisa dipakai, berfungsi dengan baik, dan makanan yang masih baik untuk dikonsumsi Nah itulah tadi penyebab sering terjadinya gempa bumi di Jepang dan cara mengantisipasinya Nah cara antisipasi tersebut juga perlu diterapkan di Indonesia Karena sebagian wilayah Indonesia berada di jalur gempa bumi teraktif di dunia Karena dikelilingi oleh cincin api pasifik yang berada di atas 3 tumbukan lempeng benua Yaitu Indo-Australia dari sebelah selatan, Eurasia dari utara, dan Pasifik dari timur Kondisi geografis ini di satu sisi menjadikan Indonesia sebagai wilayah yang rawan bencana letusan gunung api, gempa bumi, dan tsunami Namun di sisi lain menjadikan Indonesia sebagai wilayah subur dan kaya secara hayati Nah maka dari itu jangan lupa sirame channel ini dengan subscribe agar channel ini terus bergembang Dan pupuklah channel ini dengan like, komen, dan share agar channel ini dapat berbuah Terima kasih telah menonton dan sampai bertemu di pembahasan menarik di video selanjutnya